Oke, saya sudah siap untuk pergi ke Bromo. Tas, cek. Pakaian, cek. Air putih, cek. Tisu untuk toilet, cek, cek, cek. Ayo, pergi. Kami sudah berangkat ke Bromo. Di belakang ada Tom. Ada semua teman-teman. Sekitar 3 jam dari rumah singa ke sana. Saya harap perjalanan ini tidak terlalu bosan. Ayo, ke Bromo. Oke, kami sudah menjemput teman-teman lain dari Wynn. Di sebelah saya adalah siapa? Siapa nama kamu? Fahmi. Asal dari mana Fahmi? Asal dari Banyuwangi. Banyuwangi. Yeay. Jadi, kami ke mana sekarang? Kita sekarang mau ke Bromo. Ke Bromo. Ayo. Kami berhenti sebentar karena Mbak Finda mau membeli sesuatu di Alphamart. Itu Mbak Finda. Ini sudah siang. Ayo, cepat, cepat, cepat. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. konfunded. Nie lo venenмы como los tienen queت팀. Kami masih jalan ke Bromo, hmmm. Tapi saya mau cek dulu teman-teman saya sedang apa? Jadi kami sudah datang di Gunung Bromo. Ini saya sudah berteman sama orang lokal. Ini siapa nama kamu pak? Tidak mau bilang. Halo Tom, apa kabar? Baik. Tom, apa kesan kamu tentang Gunung Bromo? Saya pikir ini indah sekali. Saya gembir sekali untuk menjunjungi kesana besok malam. Besok pagi. Terima kasih. Anda dulu, siapa nama anda? Subagi S. Dan Subagi Bapak yang berasal dari mana? Saya berasal dari Lumbang. Di Lumbang. Apa itu jauh dari sini atau dekat? Jauh. Tujuh belas. Eh, dua puluh kilo. Dan setiap hari Bapak ke sini kan? Tiga hari sekali. Tiga hari sekali. Dan naik apa ke sini? Sepeda motor? Naik sepeda motor. Oke, bagus. Pak saya mau tanya beberapa pertanyaan tentang Gunung Bromo. Di sini berapa tinggi? Gunung Bromo ketinggiannya 2400 meter. Betul ya. Bagus. Dan di daerah ini ada berapa orang yang tinggal di sini? Berapa penduduk? Kalau penduduknya saya kurang tahu, soalnya saya pendatang. Oh ya, oke. Bagus. Dan apa Bapak senang di sini? Ya, senang sekali lah. Senang sekali. Siapa nama anda? Akun. Akun tinggal di sini kan? Ya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Dari lahir. Dari lahir. Ya. Jadi sekarang kamu umurnya berapa? 23. 23. Apa ini istri anda? Ya. Dan anak? Ini ponakan. Ponakan. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Apa Ibu senang tinggal di sini? Senang. Juga sejak lahir? Ya. Bagus sekali. Dan apa Bapak kerja di sini juga? Bawa kuda. Apa? Kuda. Kudanya di mana? Di Kadang. Di Kadang. Di Kadang. Di sana? Tiga kilo dari sini. Oh, tiga kilo. Jadi setiap pagi bawa kudanya ke sana. Ya. Bagus sekali. Jadi setiap pagi bangun jam berapa Pak? Jam lima. Jam lima? Ya. Bagus. Terima kasih banyak. Ini dia. Permisi. Siapa nama kamu? Hi Abi, apa kabar? Baik. Abi apa itu? Ini kentongan. Kentongan apa itu kentongan? Itu mengunggu kapal pun ada masalah di Tessa. Ya. Apa? Mereka memukul. Dan semuanya di sawah akan meninggal. Bagus. Terima kasih Abi. Kamu asli dari mana? Di sini ya. Halo. Ini teman saya baru. Dia sangat, sangat cute. Sangat lucu ya? Sangat lucu. Iya. Siapa namanya? Namanya Hitam. Namanya Hitam? Hitam. Hitam. Hitam suka makan apa? Suka makan manusia. Makan manusia. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Baik. 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 Bapak siapa nama anda? Sunaryo. Apa? Sunaryo. Sunaryo. Bapak tinggal di sini kan? Oh iya asli. Asli di sini. Asli di sini. Jadi lahir di sini Bapak. Ya. Dan Bapak boleh saya tanya berapa umur Bapak? Umur saya 6-7. 6-7. Masih muda ya? Ya. Terus? Ya. Apa, Bapak tinggal di mana di sini? Oh saya tempat rumahnya nggak di cari. Ya. Di sini cuma untuk keradang bekerja. Ya. Terus? Dan baru selesai bekerja. Capek ya jalan-jalan di sini ini sudah. Capek. Mau duduk saja Mas Sanda ya? Ya. Bapak, apa, Bapak petani di sini kan? Ya petani ya asli. Ah petani apa? Ya kentang. Kentang. Bawang. 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 Go fish. Kamu berapa umur kamu? Jadi saya sama teman saya jalan-jalan ke sini sekitar 2 kilo dari hotel kami ke tempat yang baru yang bisa lihat di belakang itu. Itu gunung. Oh my god. Oh my god. Stop stop stop. Kamu asli mana? Asli Brobolingo. Asli Brobolingo. Apa itu jauh dari sini atau dekat? Jauh. Jauh berapa lama? Satu jam-an lah. Satu jam. Dan kenapa kamu tinggal di sini? Ya iya mai. Lapa ada. Saya di sini cuma menang kerja. Menang kerja. Kerja sebagai apa? Sebagai proyek. Proyek? Dan apa kamu lebih senang di sini atau di desa kamu? Sebenarnya lebih senang di desa saya sendiri. Oh ya? Di sini dingin. Dingin sekali ya? Dingin sekali. Bagus. Dan biasanya malam minggu kamu ke mana? Malam minggu saya ke Brobolingo. Ke Brobolingo. Apa kamu punya paca? Sudah beristri. Baah. Oke. Dan apa kamu senang tinggal di sini? Selamat pagi. Selamat pagi. Segerang ini jam 3 pagi. Baru bangun. Baru berangkat dari Hotel Kiak kami. Ke mana? Ke penanjakannya. Promo. Untuk melihat sunrise. Lagi saya masih di atas Gunung Promo. Tapi saya juga beruntung sekali lagi. Karena saya baru ketemu sama bintang film dari Indonesia. Ini saya kenalan dia. Halo Pak. Halo Mas. Apa kabar? Kamu dari mana? Ngapain di sini ya? Dari Bollywood. Dari Bollywood ya? Kenapa kamu di sini? Katis Bollywood. Ingin melihat Gunung Promo. Dan apa kesalah kamu? Bagus sekali. Bagus dan sudah pernah ke sini? Sudah pernah ke sini. Dan Pak saya dengar di berita. Kamu baru putus sama paca. Itu benar atau tidak? Ya benar. Saya sedih sekali. Oh kasihan. Apa Pak mau nomor saya? Ya hilang tak? Oh oke. Ya oke ya terima kasih. Saya sudah turun dari gunung tadi. Sekarang mau ke Bromo. Saya sedang naik kuda. Kuda ini teman saya bernama Finda. Katanya bapaknya. Saya sama Abby. Mau naik ke atas Bromo. Sudah capek ya? Tapi kami naik kuda kesini. Naik sedikit dan sudah capek. Ini harus naik kesini. Ada 300 tangga. Ke atas. Ya mungkin saya tidak mau. Saya pulang saja. Ya. Indonesia adalah negara yang punya macet dimana-mana. Di jalan raya macet. Di Jakarta ada macet. Di gunung Bromo ada macet juga. Jadi waktu turun ada macet. Waktu ada garis di kamar kecil macet disana juga. Macet dimana-mana. Balaga layar bikku. Denda,lah limiting kecil. Gitu mempunyai stadeng tinha danas. Gitu mempunyai James, Diamond. Jeluk bagu kuda usilai. Saya di sini sama Madi di atas. Madi, bagaimana rasanya? Bagus? Saya sedikit takut. Kenapa takut? Jauh. Tinggi sekali? Ya. Kamu tidak mau jatuh ya? Ya. Ya. Ya, jangan jatuh ya. Di belakang saya, itu Gunung Bromo. Itu lubang yang besar sekali dan ada asap yang keluar. Ini bagus. Ini Nabil di depan saya. Nabil, ayo. Ini Eloise, Nabil, sama Ily, sama Tom. Halo. Yang semua lewat. Sudah selesai di Gunung Bromo. Kesan saya Gunung Bromo, itu luar biasa. Karena di Australia tidak ada gunung berapi seperti itu, yang masih hidup. Dan saya di sana sama Madi, sama Tilly, sama Abby, sama Ben. Dan Madi dia berani sekali karena dia takut waktu di atas. Tapi, kami sebagai satu tim, satu regu. Kami bantu dia. Dan, ya, senang sekali. Sampai waktu itu. Ini, ibu, ini video. Bilang, halo, apa kabar? Baik.